Halo teman-teman kali ini kita akan membuat video baru lagi nih dan disini ada yang namanya bahan-bahan Minecraft untuk Live Tiktok yang baru nah ya ini udah gua siapin dan sekarang langsung aja nih kita coba tes script-script yang udah gua dapetin ini yuk langsung aja Oke sekarang kita langsung aja nih kita copy copyin dulu nih data-data atau bahari yang udah gua dapetin sekarang kita mau copy dua folder zip ya yang ini nah caranya bagaimana sih kita mau ke folder resource pack di Minecraft jadi ini akan kita copy ke resource pack-nya nah ini caranya kalian tinggal ketik aja seperti ini ya persen terus app data send terus enter di sini kalian paling atas seperti ketemu nih namanya.minecraft sini kalian klik dua kali lalu kalian tinggal cari aja resource pack ya kan nah ini eh ini kalian abaikan aja ini cuman faithful apa ya texture pack aja nih gua ada yang pernah download aja tapi yang kalian fokuskan aja ini kalian copy ya dua-duanya copy ini eh sorry pulang lagi ini ya ini dulu copy ya kan sini ya inget kalian pindahkannya ke resource pack ya yang tadi udah gua kita ajarin tadi nah sekarang kita tinggal pindahin aja folder dari yang SK SK ini ke script Oke yuk langsung kita lanjut Oke sekarang kita lanjut untuk bagaimana cara biar bisa memindahkan script ya script yang ada tanda SK 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 ini ke server kalian jadi kalau misalnya kalian sudah punya server sendiri maka kalian tinggal copy aja jadi yang ada tanda eh kata-kata belakang dot SK ini kalian copy aja ke folder script nah itu folder scriptnya di mana ada di di plugins ya kalau misalnya kalian sudah tahu yang sudah pernah main di challenge TNT kalian harusnya sih udah paham lah ya jadi gua disini nggak akan membuat review atau tutorial dari awal lagi eh nah sekarang kalian tinggal klik aja nih folder script sekalian klik ya ada yang namanya scripts kayak gini terus kalian klik lagi dan disinilah kalian copy keempat eh ya keempat folder yang tadi kita ingin copy ya sekali copy paste kesini eh sorry eh ini tadi gua lupa pencet copy ya pencet copy ya copy eh dan disini sudah ter copy di file script inget ya jadi dari script terus klik lagi script ini baru kalian copy kesini seperti itu gampang banget kan kalian tinggal jalankan kalian saja server dari yang kalian sudah punya ya seperti ini tunggu sampai selesai sampai dia update ya ini sambil gua buka minecraft juga deh yang sama-sama loading ya karena kalau buka minecraft suka lama guys ini loading ini loading ini agak lama nih tapi it's oke nah sekarang kita tunggu juga nih yang di cmd yang di server kalian seperti ini ya kalian tunggu sampai dia bener-bener eh selesai ada tulisan ijo-ijo ya ini masih loading ya ya kalian tunggu aja jangan 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 apa namanya jangan khawatir eh eh ini sambil gua buka ya gua play biar cepet ini masih ngebaca guys ya tunggu aja tunggu aja jangan sampai kalian berpikir aneh rusak enggak ya ini masih loading jadi wajar kalau agak lama tapi semua tergantung sih dari spesifikasi sisi kalian ya oke di sini sudah ada tulisan config got updated sekarang kalian tinggal eh ketik guys ya PL nah ya di sini kalian eh untuk yang sudah pernah masukin eh di sini kalian sudah ada nih ya untuk yang yang delete TNT ini masih ada semuanya jadi kalau misal kalian mau main TNT lagi pastikan ini masih ada juga ya ini cuma buat apa ya buat tanda aja kalau plugin sekali masih tersimpan dengan baik di sini tadi untuk yang si Minecraft-nya sudah ini ya tinggal kita masuk aja nih tungguin ini jangan sampai kalian close ya karena ini server server kalian jadi jangan sampai di close kalian minimize aja seperti ini ini tinggal si Minecraft-nya aja nih belum muncul-muncul nih rere oke guys dan yang tadi eh buat kalian yang kalian tadi cek ada resource pack yang sudah masuk sekarang kalian tinggal klik option klik data telemetry ya kan eh sini kalian coba cek aja ya kalau misal memang ini seperti ini udah kalian abaikan saja dan lalu kalian tinggal setting untuk si yang tadi ya yang si di mana nih bahannya baik reset dulu nih ini paling penting guys karena nanti kalau misalnya nih ada yang nge-gift ini akan membantu kalian seperti apa ya challenge-nya nanti guys oke yuk lanjut aja nih ke video selanjutnya oh iya guys ada yang ketinggalan dari yang kita udah masukin yang amogus zip sama yang apa tadi ya bupa ah dynamite zip ya ini kalian buka yang namanya paket daya kalau ini ke bahasa Indonesia kalau yang bahasa inggris itu namanya resource pack nah disini kalian tinggal klik aja nih tanda seperti ini ya jadi dia kayak pindah Hai sekalian tinggal klik selesai ini paling penting guys karena apa karena kalian harus yang namanya pasang ini biar nanti ketika ada kuadamite itu si gambarnya atau si item itu kuadamite jadi gambar-gambarnya ini bukan TNT lagi tapi dinamite gitu ya sama Amogus juga sama ini nah kalau Amogus ini kalau nggak salah kayak apa ya roket jatuh gitu sih ya 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 lupa kayak gimana bentuknya tapi nanti kita akan coba nah kalian tinggal klik selesai di sini ya kalian klik selesai tunggu loadingnya selesai juga di sini dan dia akan balik ke menu yang disetting seperti ini nah sekarang kita lanjut untuk ke scriptnya ya kita mau coba setting-setting ya kan digabung dulu sini kita mau coba untuk si yang namanya tadi bahannya ini ya Spike reset eh yuk lanjut kita akan lanjut ke video berikutnya oke sekarang kita mau coba untuk membuat spikes file namanya Spike fill nah disini kalian tinggal yang namanya spike aja yang namanya spike one nah disini kalian tinggal klik salah satu dari sudut ini aja guys ya mau dari sana atau sini sama saja sekalian klik kiri dulu terus kalian sesuaikan dengan yang ada ada di blok ini kalau misalnya Diamond berarti kalian keluarin yang kapak Diamond nih klik kiri lagi tapi yang paling bawah ini guys sebaik lagi yang gold nah untuknya sudut ini sekarang kita beralih ke atasnya tapi klik kanan bukan klik kiri ya ini kalian klik kanan yang gold terus yang Diamond ini kalian klik kanan sama juga ini yang disini juga klik ke kanan lalu disini kalian tinggal yang namanya di save aja ya save Oke kalau misalkan sudah kelihatan seperti ini artinya disini kalian tinggal yang namanya kita tes untuk spike fill nya ya oke jadi untuk tes spike fill nya gampang ya kalian tinggal yang ketik spike fill ke five kuala itu username di Minecraft gue terus tes ya kita tes lalu number ini untuk kecepatannya kalian bisa mungkin tiga aja kali ya seperti itu guys iya nah kurang lebih seperti ini nah ini sebenernya sih gua tadi ada kesalahan kesalahan ya eh karena si blok ini gua ada yang mungkin error gua salah hitung di bloknya ini ya jadi agak-agak apa namanya kurang sempurna tapi caranya sama seperti itu guys ya nah kita mau coba untuk yang namanya si eh yang tadi ada dynamite ya kan terus ada Amogus nah sekarang kita mau tes itu dulu ya di sana ya di sana ya di sana ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati